Selamat datang kembali di channel Indra Sundanes Kali ini kita akan melanjutkan gameplay dari Elden Ring Yang sudah bahasa Indonesia tentunya Dan jika kalian belum mengikuti atau belum tau rute yang bagus dan cocok untuk Elden Ring Kalian bisa cek Playlist yang sudah disediakan di deskripsi Karena di gameplay Elden Ring ini saya mulai menelusuri rute yang benar-benar pas untuk mencapai 100% achievement Jadi kalian bisa mengikuti gameplay dari setiap gameplay part 1 sampai sekarang ini Yang sudah disediakan di deskripsi Playlistnya bisa kalian klik saja Dan disini kita akan melanjutkan game nya Dan kali ini kita akan melanjutkan atau mengeksplore Wilayah di Elden Ring tempatnya di Ainzher River Underground Di bawah tanah Jadi tujuan disini kita ada 5 Pertama kita mengumpulkan material Terus menemukan sebuah NPC Alias pedagang ya Yang bisa kita membeli item-item yang bermanfaat Yang bisa untuk perjalanan kita nanti Saat di endgame Lalu disini terakhir kita akan mengalahkan boss Atau mengalahkan Ya Tepatnya sepertinya kita akan mengalahkan boss Yaitu bossnya itu Dragon King Soldier Dan ini bossnya cukup sulit Bagi kalian yang belum Karakternya belum full upgrade ya Jadi pastikan kalian siap-siap dulu Sebelum melakukan perjalanan disini Karena musuhnya itu emang keras-keras disini Oke kita langsung saja ya Kita explore dari area-area ini Kalian bisa mengikuti routernya Yang saya ikuti disini Tepatnya pertama kalian maju aja terus Sampai ada semut tuh di atas Kalian bisa langsung masuk saja Bisa lawan Bisa dilewat juga Itu terserah pada kalian Intinya bebas lah Intinya Jack Rupenya itu sentah sini Nah disini nih kalau jalannya Jalannya gelap Kalian bisa menggunakan equipment Berman bernama Lenter atau Lentera ya Untuk menerangi jalan Atau kalian jika punya over ya pakai over aja Nah disini ada dua rute ya bisa kalian pilih ini rute yang ke kiri disini kalian akan menemukan hitam yang berharga yang bertempat untuk upgrade nanti Tapi kalian juga bisa menerangi jalan 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 ke kiri dulu tadi ya nah disini juga ada ada rutenya juga ada dua ada persimpangan disini kalian ambil kiri dulu pertama karena di bawah tanah ini banyak sekali item smiting stone atau material untuk mengupload senjata kalian nanti dan ini sangat penting sekali selamat menikmati selamat menikmati nah disini kalian akan ada berada di atas ke keruntuhan tentunya disini nanti kita akan ke bawah tapi jangan ke bawah dulu karena kita akan mengambil hitam dulu disini nah item celestial bentar setelah kalian mengambil hitam disini kita akan kembali ke seat of grace teleport saja langsung ke ringster river 2 tadi item celestial dew itu bisa kalian gunakan untuk penebusan dosa ya maksud dari penebusan dosa itu disini nih tepatnya di gereja apa tuh namanya gereja ini nih yang ada nvc ada pastor miriel disini celestial dew itu itemnya nanti bisa digunakan disini itu itemnya untuk meundo atau me apa ya merestore lah membalikan seed quest atau mesi sampingan npc yang sudah gagal kita lakukan nanti kalian tau juga lah kalau kalian mengikuti video ini sampai nanti sampai tamat musik hitam tersebut sudah kembali ke sini kalian bisa lewat saja skip-skip aja terus aku terserah kalian sih itu mau dilawan dulu aku terserah kalian yang membuat kalian yang belum tau atau yang memakai karakter samurai seperti yang punya saya-saya ini mungkin kalian ada yang aneh ya kok katana nya sakit banget kalian bisa ikuti saja playlist yang sudah disediakan di deskripsi itu dari awal build katana nya itu kayak gitu biar sakit ditambah lagi kita memakai grade rune itu semacam power atau kekuatan yang sudah, yang bisa kita pakai setelah mengalahkan demigod atau boss yang di audit ini setelah kalian gunakan grade rune, terus pakai juga item yang bernama rune air chain ini bisa menambahin teman damage sekaligus depends ke pedang atau ke equipment kalian jadi buat kalian yang maus atau bagaimana gitu kalian bisa lewati saja musuh musuh yang jangan dilawan yang musuhnya pada keras disini nah disini kita jangan masuk kesana jangan masuk kesana kita langsung lewat kanan lewat kanan tidak oke nah disana ada Jalan, lindung, jalan terdeku, jalan terdeku, jalan terdeku Kalau jalan terus kalian bakal jatuh Tadi ada intem yang akan lewat Kita bisa balik lagi ke tempat tadi Ada intem Ini penting banget loh Soalnya ini buat upgrade senjata kalian nanti Jika sudah kita langsung saja ke bawah Jika sudah kita langsung saja ke bawah Turun Bisa diingat ya Musuh tadi yang ada disini Itu bukan boss Itu hanya musuh biasa Jadi lalu kalian telepore ke sit of us Dan balik lagi kesini Otomatis Bulunnya bakal ada lagi respawn ya Nah disini kalian akan bertemu dengan NPC Kita ambil peta dulu disini Ambil peta dan Beli sesuatu di NPC Is someone there? A customer? Well How long has it been? Ambil peta Mula Wow Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton